Intro Beginilah kondisi jalan yang dilalui oleh kendaraan petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menuju salah satu desa yang berada di atas gunung untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu kepada warga Kondisi jalan terjal dan berbatu serta sisi jalan yang merupakan jurang terjal dengan kedalaman ratusan meter membuat petugas harus ekstra hati-hati saat memacu kendaraannya Sesekali petugas harus berhenti di tengah jalan karena bertemu aliran sungai yang belum ada jembatan Kesempatan ini dimanfaatkan oleh petugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang kebetulan sedang beraktivitas di sungai tersebut Perjalanan masih jauh dan kembali dilanjutkan Petugas kembali bertemu dengan medan berat serta tanjakan terjal dengan kondisi jalan berbatu Kondisi ini dilalui petugas sekitar 45 menit hingga mencapai pemukiman warga Saat di perjalanan sesekali petugas bertemu warga dan memberikan informasi kepada warga secara langsung dari atas kendaraan Setelah 45 menit menempuh perjalanan ekstrim Petugas tiba di dusun Alngelar Desa Kereke, Kecamatan Untar, Iwas Petugas pun langsung menemui warga di jalan-jalan serta di depan rumah untuk memberikan informasi pemilihan presiden dan anggota legislatif kepada warga Untuk memaksimalkan informasi bagi warga, petugas desa kemudian mengumpulkan warga dengan cara memukul tiang agar warga berkumpul di aula dusun setempat Warga yang datang kemudian diberikan lembaran informasi partai politik peserta pemilu serta lembar peserta calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu April 2019 mendatang Komisioner KPU Sumbawa Ariyati langsung memberikan informasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden Pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota kepada warga yang hadir Petugas juga menjelaskan jumlah partai peserta pemilu nama Capres dan Cawapres tata cara memilih serta imauan memilih peserta pemilu sesuai visi dan misi para calon bukan karena intimidasi dan tekanan dari salah satu pihak Hal ini dilakukan agar pemilu ini benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri Dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilu 2019 kami hadir di sini untuk memastikan bahwa walaupun dusun Aingelar ini adalah dusun yang terkencil dusun yang berada di puncak gunung tetapi kami ingin memastikan bahwa informasi kebemiluan pada pagi hari ini bisa tersampaikan kepada masyarakat kita yang ada di dusun Aingelar KPU meminta kepada warga agar semua memberikan hak pilih atau hak suara pada pemilu 17 April 2019 mendatang dan tidak golput KPU Sumbawa selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepulau-pulau terpencil di Sumbawa untuk memberikan informasi dan pendidikan pemilu kepada warga yang jauh dari pusat kota dan terbatas akses informasi Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Sub indo by broth3rmax